Pemakaman yang sudah digali ini nanti akan diganti lagi dengan jenajah yang lain. Ya jadi ada waktunya tertentu mas Gatot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya dimanapun anda berada. Mudah-mudahan sehat selalu dan Alhamdulillah jumpa lagi di vlognya kandang. Nah untuk siang hari ini Alhamdulillah saya disini ditemani oleh rekan-rekan saya. Di antaranya ini ada Bung Hasibuan. Assalamualaikum. Kemudian ada Kang Alman Mulyana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian ini yang paling bontot siapa? Ada mas Gatot ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys. Dislike mas Gatot. Subscribe ya kasih yang subscribe ini juga. Berarti gini tandanya. Kalau ada dislike berarti data. Datang ya. Iya. Nah di video kali ini insya Allah saya akan berziarah ke siapapun. Makam Siti Khadijah. Ya Khadijah ya. Istri pertama Rasulullah. Istri pertama Rasulullah SAW. Insya Allah. Nah alhamdulillah pas kebetulan sekarang kita sudah masuk ini ke pemakamannya nih. Iya betul. Di Jannatul Ma'la. Iya. Nah teman-teman selain ke makamnya Rasulullah SAW. Insya Allah saya juga akan diziarah ke makam kakek angkatnya Kang Alman Mulyana ya Khadijah. Iya sekalian. Sekalian. Jadi sekalian tempatlah saya insya Allah selalu diziarah ke makam kakek walaupun gak masuk saya disini sambil mendoakan. Tapi kalau sekarang kita mau langsung. Oke kita mau langsung yang pertama kita ke makam istrinya Rasulullah SAW ya. Oke boleh. Baiklah sebelum saya melancong video ini untuk teman-teman yang belum berlangganan dengan channel Youtube ya silahkan tekan tombol subscribe-nya. Nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya. Jadi Masya Allah ini kita bisa berziarah ke makam yang sangat lama juga di kota Makkah. Dari pemakaman-pemakaman yang ada di kota Makkah, ada pemakaman syuhada misalnya, ada pemakaman di Soraya, ada pemakaman di Al-Adal disana. Maka inilah makam tertua di kota Makkah Al-Mukarramah. Namanya Jannatul Ma'la. Iya seperti makna dari kalimat tersebut berarti surga yang tinggi. Kita semua pasti bermimpi ingin bahagia nanti tentunya di surga Allah SWT. Maka ini sudah menjadi gambaran di pemakaman ini di mana dinamakan dengan surga yang tinggi. Pastinya orang-orang yang disini sangat bahagia. Mereka dimakamkan sangat utama tentu tempat ini. Karena juga berada di Tanah Haram Makkah Al-Mukarramah. Berdekatan juga dengan Masjid Haram disana hanya sekitar 1.2 km ya. Doa dua orang yang datang kesini pasti membahayakan mereka. Nah termasuk yang dimakamkan disini ada Isti Rasulullah, ada Asma' binti Abu Bakar. Demikian juga ada Abu Talib, ada Abdul Muttalib. Dan juga ada generasi ulama pada tahun ke-20 ya abad-20 ketika itu. Ada seorang ulama besar ahli sunni juga yang dimakamkan disini. Demikian juga termasuk yang terakhir kita dengar. Ada namanya Kiai Haji Maimun Zubiak seperti itu. Demikian juga ulama-ulama sangat banyak disini orang-orang Indonesia yang dimakamkan. Ada Syekh Yasin Al-Fadhani, ada Nawai Al-Bantani, ada Al-Khutib Al-Mingkabawi, dan juga ulama-ulama lainnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sekarang disini posisinya. Kalau nanti saudara kita datang kesini. Tandanya seperti ini ada atap, satu, dua, tiga, tiga, seperti warna cokelat gitu ya. Kita akan melihat ke dalam makam istri Rasulullah yang bernama Khadija. Kita ziarahin insya Allah. Nah, kita buka sindal disini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita tujuan ziarah kesini juga sambil kita mengingat akan kematian ya Abu Ya. Iya, betul pastinya. Karena kematian ini pasti berziarah itu mengingatkan kita kepada kematian. Nah, kita ziarah disini dulu ya. Iya, betul. Ayo, kita ucap salam dulu. Iya, baik. Nah, ini makamnya. Yang ini ya. Kita mewakili kaum muslimin seluruh dunia. Yang saudara kita, mungkin para penonton kita yang belum diberikan Allah kesempatan hadir kesini. Mengucapkan salam. Maka, sebagai tanda terima kasih kepada perjuangan beliau yang dahulu membawa risalah Islam bersama dengan Rasulullah SAW. Kita wakili semua kaum muslimin yang ada. Kita ucapkan salam ziarah kepada khususnya yang ada disini. Yang ini ya, makamnya ya. Kita bacakan salamnya. Assalamualaikum. Ya, Sayyidatana Khadijah. Radiyallahu anha. Jazakillah. Khairal jaza. Khairal jaza. An ummati. Rasulullah. Rasulullah. Salallahu alaihi wa sallam. Kemudian, kepada seluruh kaum muslimin pastinya yang dimakamkan disini secara umum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Daruqawmin mu'minin. Daruqawmin mu'minin. Wa atakum. Wa atakum. Ma tu'adun. Ma tu'adun. Ghadan mu'ajjilin. Ghadan mu'ajjilin. Wa inna. Wa inna. Insya'Allah hubikum. Insya'Allah hubikum. Lahikun. Nas'alun laha lana. Nas'Allah lana. Walakumul afiyah. Walakumul afiyah. Amin. Amin ya Rabu. Fatiha. Alhamdulillah ya kita sekarang disini sudah diberikan kesempatan untuk bisa berziarah tentunya ke makam istrinya Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Nah setelah dari ini nanti kita akan berziarah juga ke makam kakek angkatnya kan Alman Mulyana. Biar semua dapat ya. Iya. Saya mau nanya kepada Kang Alman. Kang Kang kalau makamnya kakek itu dimana sih? Apa? Makamnya kakek. Makam kakek itu sekarang kita jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jalan ke seberang sana. Iya. Terus naik ke atas. Naik ke atas ya. Di kapling yang. Tapi Kang Alman itu yakin bahwa itu adalah makamnya kakek ya? Ya kan waktu pemakamannya walaupun gak ikut saya manteng di atas. Di atas sana. Iya. Karena waktu pemakamannya itu setelah sholat asar ini ditutup. Karena banyak banget waktu kakek dimakamkan di sini tuh banyak banget orang yang dimakamkan. Oh gitu. Iya. Tapi Alhamdulillah saya ngikutin sholat jenazah kakek di gerbang jenatul ma'la. Di gerbang jenatul ma'la. Saya gak melihat ya. Iya. Untuk Mas Katot kemarin ikut juga kesini gak? Enggak. Saya sama Muhammad Sopi Au. Hmm. Berdua saja. Iya. Untuk Muhammad Sopi Au waktu itu gak ada ya? Iya. Lagi di Madinah kayaknya. Lagi di Madinah. Nah dari sini kita jaraknya ke Mas Yidlah Haram tidak begitu jauh. Itu menara. Menara apa namanya? Lupa lagi. Menara jam-jam bisa. Menara jam boleh juga. Itu menara jam kelihatan dari sini ya. Masya Allah. Jadi jaraknya sekitar berapa, Bu? Iya 1.2 km lah. 1.2 km kata Bunga Sibuan. Saya biasa jalan. 1,2 km ya. Jalan. Nah rumahnya Bunga Sibuan di atas ini ya. Atas kuburan. Kalau katakan aman di atas kuburan. Emang betul ya? Iya. Betul. Iya. Sebelah sini rumahnya nih. Kalau di atas kuburan kan lebih seram. Iya. Betul. Nanti untuk teman-teman mungkin jamannya Bunga Sibuan atau subscribernya saya mau bersilaturahmi nih ke Bunga Sibuan sambil mau jarak juga kesini. Oke. Itu deket banget ya. Tinggal lanjak. Rumahnya itu paling jelek. Paling jelek. Paling jelek. Disini kan cuma merantau ya. Iya. Yang penting. Yang penting Alhamdulillah. Yang penting ada tempat untuk istirahat. Betul? Alhamdulillah. Oke. Kita langsung yuk. Ayo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Baju kita jalan. Nah teman-teman. Nah teman-teman. Jadi pemekaman yang berada di Arab Saudi ini. Bentuknya seperti ini ya. Cirinya cuma batu saja. Tidak ada tulisannya. Semuanya sama. Dan sekarang saya sedang berjalan dengan teman-teman. Mau jarak ke makam kaki angkatnya Kang Alman Mulyana yang tidak lama kemarin ya. Baru meninggal dunia. Dan Alhamdulillah. Kemarin saya bersama Mas Muhammad Sopi Awe sudah ngelayap juga ke jedah. Melihat kondisi uminya Kang Alman Mulyana. Dan melihat kondisi Kang Alman Mulyana juga. Dan sekarang Alhamdulillah Kang Alman sudah mulai terlihat teriak lagi. Terlihat seperti biasa lagi yang kemarin-kemarin terlihat nurung. Kang, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Oh jadi ke sebelah sini ya jalannya untuk kita berjarah ke makam kaki angkatnya Kang Alman Mulyana. Bung, Bunga Sibuan. Ini dari rumahnya Bunga Sibuan. Kalau mau masuk ke sini, tidak bisa langsung lewat sini ya? Tidak bisa. Harus lewat gerbang. Di sini ada berapa pintu? Ada dua pintu gerbang utama. Untuk kawasan ini. Kan tadi kita... Kan ini posisinya ini. Di seberang penyeberangan itu loh. Di seberang underpassnya ya. Jadi ada dua komplek besar sebenarnya. Mala ini. Satu yang posisi kita sekarang berada di sini. Satu lagi. Sana itu. Melewati underpass. Melewati underpass ini. Komplek di sini. Berdekatan dengan Pasar Ja'afariah ini. Pintunya di sana tuh. Iya. Dekat Pasar Ja'afariah ya. Satu lagi di sana. Ya kan? Nah. Komplek yang di sana. Itu pintunya di samping masjid ini. Seberangnya masih sejarah. Seberangnya masih sejarah ya. Iya. Dan untuk yang bisa sejarah ke sini itu cuma kaum laki-laki ya. Iya. Betul. Wanita tidak boleh sejarah. Wanita biasanya cuma di luar. Luar ini. Luar pagaran ini. Luar pagaran ini. Luar pagaran ini. Kalau turun dari rumah. Luar pagaran ini tuh. Perempuan-perempuan Arabnya di situ. Ziarah. Iya. Ziarahnya di luar ya. Salam ke keluarganya. Doakan gitu. Kenapa perempuan nggak boleh berziarah? Iya. Karena dulu. Asal-usulnya wanita Arab itu. Di saat mereka berziarah. Perasaan kan ke bawah tuh kalau wanita. Langsung menjambang-jambang. Langsung nangis. Tradisi itu akhirnya di cut. Maka wanita sampai sekarang kalau di sini gitu. Nggak boleh. Asal-asalnya seperti itu. Sebenarnya bukan diharamkan. Bukan diharamkan. Nggak boleh aja ya. Iya. Bukan kategori haram. Dibatasi gitu. Karena wanita kan pastilah langsung bermain perasaan. Tidak semua wanita itu kuat. Iya. Bukan berarti wanita itu lemah. Betul. Tapi perempuan itu lebih main perasaan. Main perasaan. Ngomongin selang apa ya? Ada selang di sini. Tuh. Kayaknya air ini. Ini kerannya ya. Goyang lagi kerannya. Masya Allah. Untuk Mas Gatot sudah berapa kali nih bisa jarak ke sini? Baru pertama kali. Baru pertama kali ya? Iya. Masya Allah. Banyak. Dan untuk teman-teman. Siapa yang pernah ziarah masuk ke sini? Silahkan komen di kolom komentar. Bum. Yuk. Di setiap kotak-kotak ini ternyata ada nomornya masing-masing ya? Untuk memudahkan orang yang berziarah. Termasuk kalau kita punya keluarga. Nantikan petugas pemakaman itu ngasih nomor. Biasanya kita. Seperti nomornya. Dimakamkan di sini. Nomornya sekian. Di komplek mana. Kan gitu. Nomor-nomornya di ABC kalau di Indonesia misalnya. Ini 301. Ini 301. Itu dengan angka Arab. Pastinya. Masya Allah. Makamnya di mana nih? Ini 1, 2, 3 ini. 302. 302. Oh ini yang bertujuh, terus nomor 8 ke sana. Iya. Dan selain kita yang berziarah ke sini. Ada orang Arab. Ada juga orang Arab yang sedang berziarah ke sini. Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Indonesia. Mereka mendapatkan air di jam jam dari mana itu ya? Itu botolnya. Botol air di jam jam. Kira-kira di mana Kang ya? Ini 302. 302? Nah untuk kakek Kang Alman. Pemakamannya di komplek 302 ya Kang ya? Di sebelah sini. Oh iya. Bu. Yang saya lihat di sana kok ada rumput ya? Iya. Itu termasuk di saat nanti jenazah udah ditanam. Kemudian dibuat atas kayak apa lagi itu. Penutup-penutupnya itu loh. Yang terputar dari beton-beton itu. Baru nanti dikasih rumput. Biar tidak terlalu baunya keluar lagi. Baru ditimbun dengan tanah lagi. Itu fungsinya rumput yang di sana itu. Coba sekarang saya mau lihat ke sana lah. Biar teman-teman juga. Biar teman-teman juga tahu seperti apa rumputnya. Ikut nggak mas Gatot? Ayo mas. Pakai masker, pakai masker. Gatot. Gak milik rasa loh. Baunya. Bismillahirrahmanirrahim. Bawa mas? Enggak kita mau melihat rumput yang itu tuh. Di sana juga ada makam yang dibongkar ya. Bahkan banyak canggul di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini makam yang digali di sebelah sini ya. Lihat tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini ya. Permakaman yang sudah digali ini nanti akan diganti lagi dengan jenajah yang lain. Ya, jadi ada waktunya tertentu mas Gatot. Jadi misalnya di sini batasnya berapa hari gitu, berapa bulan gitu ya. Kalau berapa tahun nanti kita tanya juga kepada yang tahu. Kemudian setelah jenajahnya itu hancur, diangkat tulang belulangnya. Nah, tulang belulangnya itu saya masih belum tahu dibawa kemana ya. Kemudian digantilah dengan jenajah yang baru gitu. Makanya dikasih semuanya beda sama di Indonesia ya. Iya, ini ditutupnya sama ini ya. Sama alat beton ini ya. Nah, dan ini adalah rumputnya yang saya tanyakan kepada Bunga Sibuan tadi. Rumputnya sudah rumput kering ya. Seperti ini rumputnya. Asya Allah. Kita balik lagi. Nah, sekarang kita mau ziarah dulu nih. Kemakam kakek angkatnya Kang Alman Mulyana. Itu ada di sekitaran sini. Nah, Alhamdulillah ya. Jadi makamnya kakek angkat Kang Alman sudah ditemukan. Ini urutan yang ke-6 dari sini. Untuk perasaan Kang Alman sendiri bagaimana sekarang sudah berada di depan makamnya kakek. Kesedihan saya sekarang. Kalau sedih ya sedih. Cuman terobati setelah kakek dimakamkan di makam Janatul Mahla ini ya. Dan jaraknya sama makam istri Rasulullah itu kurang lebih 10 meter. Ada nggak 10 meter? Sekitar itulah. Nah, kita sudah ada di pemakaman kaum muslimi seperti ini. Kembali kita bacakan salam ziarah kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya ahladiyar. Ya ahladiyar. Minal muslimin. Minal muslimin. Walmuminin. Walmuminin. Yarhamullahu. Yarhamullahu. Al-mustakdimina. Al-mustakdimina. Minna. Minna. Wal-mustakhirin. Wal-mustakhirin. Nas'alun Allah lana. Nas'allahu lana. Walakumul'afiyah. Ya doa saya buat teman-teman semua yang selalu setia nonton videonya Kang Ilan. Bunga Sibuan dan Mas Gatot. Mudah-mudahan dimudahkan rejekinya dan bisa menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin ya Rabb. Kalau misalkan ziarah ke makam janatul baki. Eh janatul makla. Baki terus kalau baki di Madinah ya. Itu bisa ziarah ke makam istri da'urusulullah. Ya kalau mau nyebut nama kakek angkat saya. Gazi Salehevni. Gazi Salehevni. Nama kakeknya. Iya. Jangan lupa untuk teman-teman yang menonton. Mampir ke channelnya Mas Gatot. Bunga Sibuan dan juga Kang Alman Mulyana. Kami disini semua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.